Intro Pasukan pendudukan Israel mengakui terbunuhnya empat tentaranya saat melakukan penyerebuan di jalur Gaza. Mereka terbunuh saat Hamas meledakan kendaraan tempur yang IDF jalankan. Dabar ini disampaikan tentara Israel pada suhabtu 6 April 2024. Selain empat korban tewas, ada sejumlah tentara yang terluka dan dua di antaranya mengalami luka serius. Dikutip dari Almaya dan keduanya berasal dari Batalion 46 di Brigade 401. Hamas juga meledakan kendaraan tempur yang mengakibatkan empat IDF mengalami luka serius. Pertempuran ini sendiri terjadi di jalur Gaza Tengah dan Selatan. Identitas korban tewas di antaranya ada Sirsan Ali Tahir dari Brigade Komando. Ia terbunuh dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. Kemudian, Letnal Ido Baruts dan Sirsan Raif Baruts, anggota unit EGOS. Media Israel melaporkan jumlah korban tewas tentara pendudukan mencapai 604 orang sejak awal agresi Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Pendudukan terus menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan-perlawanan, terutama di Han Yunis. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.